Intro Kalau kita lagi liburan, biasanya sambil nonton TV, lagi enjoying family time, quality time di rumah, kita bikin mushroom, jadi mushroom kita filling dengan mixed cheese, jadi ini lagi tren juga, menggunakan mushroom, lot of cheese, dan ini pasti juga bisa dibuat di rumah. Oke, pertama kita siapkan mushroom, button mushroom atau sitake juga boleh, ini saya pakai sitake, kita buang batang yang di dalamnya, bukan dibuang sih, dipisahkan. Oke, nah ini kita chop, oke, nah ini adalah chili, jadi ini opsional kalau nggak suka pakai chili, boleh ganti paprika, atau bisa juga diganti dengan, tebalannya yang nggak spicy, oke, ini selain buat color, tapi juga buat flavor, kita mau ada, kita mau ada spicy-spicy sedikit. Oke, ini sekarang kita akan mix, ini ada cream cheese, kita masukin semuanya ke dalam, cincisnya, tambahin salt sedikit, pepper, terus blue cheese. Oke, ini cream cheese juga bisa diganti dengan ricotta, kalau mau yang lebih low fat. Oke, kita tambahin cheddar cheese juga. Oke, nah sambil kita prepare, kita akan siapkan, minyak panas untuk free-fry. ya. Jadi ini fillingnya, akan kita masukin ke dalam masuk. Oke, sekarang kita akan beat telur, nah sekarang kita dusting, with flour, untuk tepung. oke, nah ini kita akan fry sekarang. Oke, nah ini udah cukup ya. Sekarang kita akan remove. ada jala panel di dalamnya, ada jala panel di dalamnya, terus juga ada cheddar, ada blue cheese, jadi itu waktu kita sajikan, hangat-hangat, kita bite itu ada crispy dan soft texture di dalamnya. Jadi ini benar-benar enak, dan sangat recommended. Oke, nah ini kita akan plating sekarang. Masuk papas, with pink seeds, dan sampai jumpa lagi. Dan sampai jumpa lagi. Dan sampai jumpa lagi. Sekarang gantian kamu cobain. Menurut aku itu satu comfort food, yang enak banget, yummy banget, tapi very simple. Jadi ini cocok banget, dan ini ada peras-perasnya dari jala panel. Jadi jala panel cheese itu with mushroom ya kan. Nah kalau buat anak-anak yang lagi di bulan sekolah, mungkin gak usah kita kasih jala panel, tapi kita kasih paprika, atau enggak kita kasih spinach malah bisa. Benar-benar, sejauh banget. Oke. Nah, hari ini kita udah masak, apa tadi, brownies tighty, terus ada mushroom cheese. Nah, buat yang di rumah, yang lagi lain liburan, coba ya masak. Gak sampai gampang kan tadi? Gampang. Gampang banget. Oke. Buat kalian yang tadi ketinggalan cara masaknya, jangan khawatir bisa lihat di Instagram kita untuk resepnya, dan untuk video lengkapnya, cek di YouTube channelnya Chef Stable. Oke, thank you for watching Chef Stable, Ned. Sampai jumpa lagi di next episode. lives 완성! Jessica, Jump if note. You should ooh. Mine. Got it? Huh God? We are getting ready.